Momentum peringatan Hari Anak Nasional ini diharapkan menjadi upaya memotivasi semangat anak dan mensosialisasikan upaya kasus top kekerasan terhadap anak. Kurun dua tahun terakhir di Nusa Tenggara Barat, data kasus kekerasan terhadap anak mengalami penurunan angka cukup signifikan. Tahun 2016 silam, kekerasan terhadap anak mencapai angka 150 kasus dan periode Agustus tahun 2017 ini turun menjadi 100 kasus saja. Dalam rangka hari Anak Nasional, pada tahun ini sampai bulan Agustus, anak yang kami tangani di Nusa Tenggara Barat, sampai saat ini yang langsung ditangani di Nusa Tenggara Barat, kekerasan memang tidak seperti tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya pada 2016 Agustus itu sudah tinggi sekali angka kerasan di Nusa Tenggara Barat. Walaupun mengalami penurunan, kasus kekerasan terhadap anak ini harus terus ditekan, dan tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Secara terpisah, Tenda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rosyadis Sayuti mengaku, kasus kekerasan terhadap anak terjadi karena kurang perhatian orang tua ke anak. Sebagai dampak mungkin dari ekonomi ya, kita memang termasuk daerah yang masih cukup tinggi angka kemiskinan, saya kira ini juga persoalan tersendiri bagi kita. Namun demikian tentu kawan-kawan dari sosial, kawan-kawan dari kita, dan sebagainya juga. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Budiman Ket TV.